Intro Bapak pengurusi yang saya hormati Coach yang saya hormati Mentor yang saya hormati Dan teman-teman Kelompok 1 angkatan 48 yang saya kasih Pada kesempatan ini Saya akan mempresentasikan Laporan aktualisasi Dengan judul Meningkatkan minat baca siswa melalui Kegiatan literasi pada kelas 7 SMP Negeri Tiga Welak Kabupaten Bangkarai Marat Bagi pembukaan saya akan Menampilkan gambaran umum Di pembukaan saya Saya melakukan aktualisasi selama 30 hari Di SMP Negeri Tiga Welak Kabupaten Bangkarai Marat Dari SMP Negeri Tiga Welak Letaknya di Desa Pumbelak Kecamatan Welak Kabupaten Bangkarai Marat Dalam kegiatan aktualisasi selama 30 hari ini Saya melakukan 8 kegiatan Kegiatan yang pertama Kegiatan yang pertama adalah melakukan konsultasi dengan atasan Terkait kegiatan yang akan dilakukan Ini saya lakukan pada minggu pertama Tepatnya tanggal 14 Osober 2019 Jadi pada kegiatan ini Saya mendapatkan persetujuan dari atasan Berupa silat persetujuan Ini akutnya Dan juga berupa dokumentasi yang Dihasilkan dari kegiatan Yaitu foto Kemudian kegiatan dua Yaitu membuat poster tentang literasi Jadi disini saya memilih salah satu siswa yang merbakar dalam membuat poster Alat bahannya saya persiapkan secara mediri Kemudian saya menjelaskan kepada siswa untuk membuat poster Dihasilkan dua buah poster yang berisi pesan tentang literasi Dan poster tersebut Outputnya sudah dipajang di ruang kelas 7 SMP Negeri Tiga Welak Jadi berisi opan Abun Beroyur maik Terus baca satu buku Dapat sejuta ilmu Kegiatan tiga itu mencari dan mengumpulkan koran dan hukum khas Jadi ada tiga tempat yang menjadi sasaran saya Yang pertama itu di seta Kabupaten Banggarai Bagian administrasi pembangunan Kemudian saya juga mendapatkan koran dari seta bagian staf ahli pemerintahan hukum dan politik Dan di Binas Kesehatan Kabupaten Banggarai Jadi ada begitu banyak koran yang saya kumpulkan Lalu saya bagikan satu-satu kepada setiap siswa Saya juga punya buku bekas koleksi pribadi Yang pada akhirnya saya bagikan juga kepada seluruh siswa kelas 7 Koran-koran yang saya peroleh itu Postupang, Tempo, Florescos, dan majalah Catholic Life Kemudian kegiatan empat itu melakukan gerakan Tantangan membaca di rumah setiap hari Dan membuat buku kontrol Jadi koran yang sudah saya bagikan itu Saya wajibkan untuk siswa membawa pulang koran tersebut Dan membuat buku kontrol aktivitas membaca Jadi ini formatnya Jadi maksud dari buku kontrol ini Setiap siswa itu wajib membaca koran yang telah dibagikan Dan minimal satu berita per hari Jadi saya memeriksa buku kontrol tersebut secara berkala Ini videonya Jadi buku kontrolnya seperti ini Jadi berisi hari dan tanggal membaca Saya penerbit koran judul bacaan Inti bacaan Terus wajib dibubuhi tanda tangan orang tua Jadi setelah ditandatangannya oleh orang tua Lalu saya menandatangannya di sekolah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Di mana dalam kegiatan ini Setiap siswa wajib memilih satu topik bacaan Dan secara random siswanya itu dipilih Untuk menjelaskan apa yang telah dibaca Dan saya juga mewajibkan mereka Untuk menggarisbawahi kata-kata baru Yang belum mereka pahami Dan mereka bisa tanyakan kepada saya Dan selama ini mereka banyak menanyakan Bahkan nama-nama tempat baru Contohnya kabupaten belu Itu mereka baru tahu Waktu saya melakukan kegiatan literasi ini Mereka bacanya belu bukan belu Terus karena kegiatan ini buktinya itu Adalah daftar hadir Kegiatannya dilakukan sebanyak 4 kali Dan di daftar hadirnya ada 4 Kegiatan 6 itu membentuk klub literasi Jadi saya menjelaskan kepada mereka Konsepnya seperti apa Terus saya memilih situasi Selain tertarik Untuk melakukan Membentuk klub literasi Saya juga memilih duta literasinya Satu putra, satu putri Ini saya menjelaskan peran dan tugas Dari setiap anggota literasi Jadi mereka ini Perpanjangan tangan dari saya Untuk mengukur inir teman-teman sekelasnya Untuk gigi berliterasi Mereka juga diberikan tugas Untuk merapikan perpustakaan Dan mengontrol teman-temannya Untuk melaksanakan hukum kontrol Aktifitas membaca Agar berjalan dengan efektif Ini anggota klub literasi Yang sudah berjalan Kegiatan 7 membuat majalah linding Jadi tema majalah linding Yang kami angkatkan ini adalah Tentang sains Karena tujuannya adalah Untuk meningkatkan literasi sains Jadi artikelnya Saya siapkan dari internet yang lainnya Artikel sains Toko-toko sains Fakta-fakta sains Komik-komik sains Yang kiranya dapat menarik Perhatian siswa Untuk membaca majalah linding Majalah linding ini Alkutnya sudah ditempel Di ruang kelas 7 SMP Negeri Jawa Ini hasilnya Majalah linding sains Jadi saya mengajibkan Untuk membaca Dan pada kegiatan literasi Saya juga menanyakan Apa yang telah mereka baca Di maling sains Kegiatan yang terakhir itu Mempublikasikan video Atau fotograga literasi Di Youtube Jadi jumlah videonya itu Kurang bekas Dan kelihatan literasi Bisa dicari di Youtube Selama saya uploadnya Itu di minggu terakhir aktualisasi Dan Sejak tadi saya cek Sudah 200-300 yang nonton Kemudian Yang gilinya itu Saya bagikan Karena saya sudah membuat halaman Facebook Saya pakai bahasa daerah Saya terjemahkan Selamat pagi untuk semuanya Selamat pagi untuk semuanya Selamat pagi untuk semuanya Bersama Baik secara Hal fisik yang kita Prolending Yang saya sudah baca Kebetulan disengahkan Kemarin sore Dan juga Presentasi yang disampaikan hari ini Dan juga Sekaligus dengan Video Biar saya Beberapa hari Saya sudah Sudah mendapatkan Sedikit informasi Dari Ibu Coach Tentang apa yang Sedang di Atau sudah Terima kasih 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 Terima kasih